Hal ini diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Kinerja industri perbankan di Provinsi Sumatera Barat secara umum berpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kinerja industri perbankan Provinsi Sumatera Barat tetap mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan total aset industri perbankan di Sumatera Barat, baik Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan lainnya, berdasarkan data year on the year, ada pertumbuhan sampai bulan Oktober 2020 sebesar 0,23 persen. Secara year to date, ada penurunan sekitar minus 1,58 persen. Kecil pertumbuhannya. Kalau kita lihat di sini, pandemi COVID-19 ini tentunya berdampak pada sektor perbankan di Sumatera Barat. Kalau kita lihat dari total aset secara keseluruhan perbankan Sumatera Barat, baik itu uang umum, syariah, konsen, maupun yang BPR dan BPR Syariah. Kalau kita lihat data year on year, itu ada pertumbuhan sampai dengan Oktober 2020 sebesar 0,23 persen. Tapi kalau kita lihat secara year to date, ini memang ada penurunan total aset sebesar minus 1,58 persen. Nah, untuk pertumbuhan year on year, ini sebagian besar adalah merupakan dikontribusikan oleh pertumbuhan dana biaya ketiga, yang secara on year-on year itu bertumbuh sebesar 3,70 persen. Untuk pertumbuhan, year on year ini sebagian besar merupakan meningkatnya dana pihak ketiga, yang tumbuh sebesar 3,05 persen. Sementara year to date-nya tumbuh sebesar 7,39 persen. Riki Fernando, Berita Sumbar Online.